Wara Widowati sukses memeyu seribuan santri di Pekalongan dan dibikin takjub dengan performanya di acara Penta Seni Santri dan penutupan peringatan Hari Santri 2022 Kota Pekalongan. Konser bertajuk Penta Seni Santri dalam perangkaian peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 Kota Pekalongan diadakan di Gedung Aswalja yang diselenggarakan oleh RMI PCNU Kota Pekalongan, bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekalongan. Tak kurang dari 1.500 santri hadir, lagu Infone masih mengawali penampilan penyanyi cantik asal Kota Sejuta Bunga, Magelang yang disambut riuh tepuk tangan ribuan santri. Penyanyi kelahiran 2 Oktober 2022 yang kemar men-cover lagu Jawa itu mengakui Santri Kota Pekalongan luar biasa dan patut diacungi jempol. Menurutnya, dari sekian kali manggung, di peringatan Hari Santri Kota Pekalongan inilah dirinya bisa merasakan atmosfer penonton yang luar biasa. Tak hanya itu, penyanyi yang kini sedang naik down itu merasa bangga berada di antara ribuan santri Kota Pekalongan yang kondusif dan tertip sehingga bisa menampilkan 10 lagu dengan performa terbaiknya. Sebelum penampilan, Muro Widowati juga dibagikan beberapa hadiah lomba-lomba santri antara pondok pesantren sekota Pekalongan yang diberikan secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Awzan Arselan Cunaid, Ketua DPRD Asbibasir, Kapolores Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi, dan Nip 0710 Pekalongan Letkol Infantri Rizkyaditya, Kepala Kemenang Kasiman Mahmudeski, dan Ketua PCNU Kota Pekalongan Haji Mohtarom. Saya Ifro Bani, Batik TV, melaporkan.